Terima kasih Pak, Agustu memang tidak bisa melihat karena banyak orang yang meranggapkan Agustu sudah bisa melihat, gitu Pak. Begitu, sebenarnya Agustu kita kan dari proyeksi rumah sakit ya kan. Jadi menurut pengarah rumah sakit memang dia, ya mana lah, dari awalnya 98% tidak melihat. Jadi mungkin, ya kadang-kadang ya namanya kekuasaan Allah itu kita kan enggak tahu, kan? Kita manusia ini hanya berusaha, hanya artinya menunggu bagaimana hasilnya, kan begitu. Nah dari awalnya kami dari STM sampai ke SC memang dia itu sudah dinyatakan, enggak melihat lah. Cuman kita enggak pastikan, nanti kalau kita pastikan kan enggak bisa ya kan? Cuman itu pemerintahan dari doktor-doktor, dari pentahuan manusia. Cuman belakangan ini ada katanya dapat cahaya, sudah melihat sedikit mungkin itu ada mujijat. Kita enggak tahulah itu kan? Kita sebagai umat Islam itu enggak bisa kita pastikan ya kan? Semuanya itu, dia datang daripada Allah, kita kembalikan kepada Allah. Kita enggak tahu itu. Jadi kalau saya itu hanya mengikuti perjalanannya aja. Yang sudah ditentukan untuk Allah. Bapak ini dengan siapanya, Pak? Bapak dengan siapanya? Bapak. Bapaknya ya? Oke, Pak. Pak kabarnya, abis mau pulang ke Aceh, Pak? Benar, Pak? Begini, kalau pulang ke Aceh itu kan memang, sayangnya kan tinggal di Aceh. Siapa? Saya. Jadi kalau saya itu kan pasti pulang ke Aceh. Jadi maksudnya itu, dia kunci ini kan, sekarang ini kan lagi masih dalam sakit. Bagaimana mau dikata kemudian pulang? Pulang kan sebelum sembuh ya kan? Akan tetapi, kalau sudah sembuh nanti. Mana tahu ada izin Allah, ada yang membantu kan? Ya, maklumlah kami memang mengharapkan artinya perkolohan ya kan? Ya, mudah-mudahan nanti sehat sembuh ya. Ya, entah kapannya kita enggak tahulah ya kan? Nah, kalau pada dasarnya nanti, karena saya tetung tinggal di Aceh, anak saya. Nah, mungkin saya bawa pulang ke Aceh. Kalau di sini siapa yang nanti mengarahkannya, menjaganya, dia kan buta. Jadi, setelah selesai semuanya nanti, dalam permasalahan ini, ya saya bawa nanti pulang ke Aceh. Bukan sekarang, tidak? Pak, aktivitas Agus Selamat di dalam rumah itu, seperti kekamar mandi, dimakan itu masih... Wah, masih di... itulah, digiring lah. Digiring ya? Iya, digiring. Kalau enggak mana bisa. Namanya pun orang enggak melihat. Coba rasakan kita enggak melihat, bisa kan kita jalan. Nah, begitulah Agus tadi. Jadi, saya tuh bilang sedih yang enggak sedih. Tapi bagaimanalah sudah keadaannya kayak gitu kan? Mudah-mudahan insya Allah nanti ada dengan pertolongan-pertolongan dari orang-orang yang bayi. Bisa Agus berobat, sana kemari, ya kan? Itulah. Abah ini tersebut sebagai orang tuanya, memintakan yang terbaik. Nah, Abah kalau sebut silah si jakasanya, Abah kan enggak tahu. Abah orang kampung, orang udik. Pak, kendala apa, Pak, yang menghalangi Agus dalam berobat, Pak? Apakah kendala finansial, dana, atau apa, Pak? Boleh tahu, Pak? Sebenarnya begini. Kalau kendala itu enggak ada kendala. Memang dari awal pun, sekarang masih berobat. Cuma karena ada kiruh-kiruh ini yang belum selesai, itulah agama-agama, Pak. Jadi, permasalahannya kan jadi yang kecil, yang menjadi panjang, kan? Yang sebenarnya tidak bisa dipermasalahkan, jadi permasalahan. Kan begitu, kan begini itulahnya ini. Ini kan masalah kecil. Kecilnya kan begini, menerima itu, memberi itu, memberi, menerima itu. Kan itu sebenarnya ketentuannya. Kalian memberikan uang kepada saya. Apakah mau kalian minta sama saya lagi? Walau masalah apapun masalahnya. Karena kami ini orang enggak punya. Kalau punya, enggak mungkin kami minta bantu. Dan enggak mungkin juga kami minta bantu. Kan begitu. Jadi, selalu kami itu artinya, karena sudah ada semuanya kami harapkan, seperti orang yang sudah ada dikidunan sehingga, kan? Setidak-tidaknya mereka yang memberi itu tentu ikhlas, kalau enggak mungkin dibaginya, kan? Jadi, menurut saya sebagai orang tua, hak seseorang itu enggak bisa dipindahkan kepada siap-siapapun. Pak, kabarnya kan hari ini ya, mungkin akan ada bantuan dana nih, Pak. Nah, mungkin enggak akan dipakai dengan untuk pengobatan yang lebih maksimal gitu, Pak. Seperti mungkin operasi gitu, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin Tuhan itu memberikan satu jalan kembali kami, kecuali jalan. Kalau ada yang mau membantu itu, ya Alhamdulillah. Karena satu bantuan itu akan diterima nanti di hadapan Allah Maha Baik. Walaupun itu sedikit apapun, itu amalan untuk herat. Dan jangan juga nanti sudah dibagi, kalian minta lagi, yang itu namanya bukan terberes dekah itu. Bapak ini orang tua, orang yang tinggal umur sikit laginya. Ke 70 tahun umur saya, apa yang saya harapkan lagi. Mau kaya, untuk memikir kaya lagi. Mau makan enak gigi pun tinggal satu, kan? Kasih jengkol, enggak bisa jengkol. Mau pakai kacang, enggak bisa makan kacang. Jadi, udahlah. Selama hidup saya ini, saya nikmatnya ajalah. Oh, enggak bisa saya makan. Ibarat saya kasih uang 10 miliar pun enggak bisa saya balas. Kenapa begitu? Bayangkan saja kami di Jakarta, enggak ada sanak keluarga kami, enggak ada sanak keluarga kami. Tiba-tiba dapat keluarga yang begitu baik, begitu mengamati kami dengan cerna, siang dan malam, menjaga siakut. Bahkan saya pun diberi makan. Macam mana? Tiba-tiba. 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 Terima kasih.